Halo sahabat youtube, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memasukkan nomor rekening dan metode pembayaran ke google adsense jadi buat para konten kreator khususnya para youtuber pemula yang baru saja mendapatkan surat dari google dan telah memverifikasi pin penting banget nih untuk kita memverifikasi metode pembayaran dan juga memasukkan nomor rekening supaya kita bisa mendapatkan gaji dari youtube nah yang pertama teman-teman harus menyiapkan rekening yang berasal dari negara di mana tempat teman-teman tinggal ya rekeningnya itu tidak harus atas nama sendiri tetapi boleh juga memakai rekening orang tua ataupun rekening saudara jadi langsung aja kita ke tutorialnya ya yang pertama kita langsung aja masuk ke google nah langsung aja disini kalian ketik google adsense login ya langsung aja jika sudah seperti ini langsung aja kalian klik yang paling atas ini ya nah kita tunggu sebentar nah untuk selanjutnya langsung aja kalian klik tanda garis 3 yang ada di pojok kiri atas setelah seperti ini langsung aja kalian klik pembayaran langsung aja klik info pembayaran nah disini langsung aja kalian scroll ke bawah nah karena disini saya belum memasukkan nomor rekening disini ada tulisannya tambahkan metode pembayaran untuk menerima penghasilan Anda jadi langsung aja kalian klik tambahkan metode pembayaran ya jika tampilannya sudah seperti ini kalian siap mengisi nomor rekening disini ya disini nama pada rekening bank namanya siapa atas nama siapa ya kalian tuliskan aja lanjut untuk bank disini langsung aja kalian pilih nama bank kalian masing-masing ya nah karena bank saya BRI saya pilih bank rakyat Indonesia dan langsung aja kalian tuliskan nomor rekening kalian ya nah disini saya tutup dulu untuk penulisan nomor rekeningnya karena ini bersifat rahasia ya langsung aja kalian isi nomor rekening kalian masing-masing ya nah jika kalian sudah selesai mengisi nomor rekening kalian langsung aja kalian klik simpan jika tampilannya sudah seperti ini nanti Google AdSense ini akan memverifikasi rekening bank yang kita masukkan ya Google akan mengirimkan uang kurang dari 250 ke rekening kita ya dalam waktu 3-5 hari kerja seperti itu langsung aja kalian klik oke nah ini rekening saya sudah berhasil saya masukkan tapi verifikasinya masih tertunda ya karena saya masih belum menerima storan uang dari Google untuk diverifikasi ke Google AdSense ya dan disini juga mendapatkan email nah disini juga Google sudah mengirimkan email pemberitahuan ya bahwa metode pembayaran utama kita telah diubah itu artinya kita sudah berhasil memasukkan nomor rekening seperti itu ya dan disini saya mendapatkan email masuk kembali dari Google yang isinya verifikasi rekening bank Anda nah disini sudah dijelaskan ya bahwa nanti kita harus menunggu harus mengecek harus mengecek rekening bank kita nanti kalau misalkan sewaktu-waktu ada storan dari Google yang mana itu nanti adalah angka unik yang harus kita masukkan untuk kelanjutan berikutnya seperti itu ya oke teman-teman karena kemarin saya sudah dapat storan dari Google ya nah disini langsung saya cek dulu di rekening saya kemarin saya dapat storan dari Google 2 hari kerja dan disini saya mendapatkan storan 116 rupiah dari Google Asia Pasifik ya yang saya lingkari kota merah disini bisa dilihat ya dan nominal ini merupakan kode unik dari Google untuk memverifikasi rekening kita nah jadi kita langsung balik aja ke Google AdSense ya oke teman-teman disini saya sudah masuk di Google AdSense login ya setelah itu langsung aja kalian klik tanda garis 3 di pojok kiri klik pembayaran lalu klik info pembayaran nah disini langsung aja kalian klik kelola metode pembayaran ya nah disini langsung aja kalian klik verifikasi ya nah kita ganti ke situs desktop dulu ya klik tanda tt3 yang berada di pojok kanan atas nah disini ganti situs desktop dulu langsung aja kalian klik verifikasi ya disini ada keterangan verifikasi storan dari Google carilah storan berjumlah kurang dari 250 pada atau sekitar tanggal 11 Juni 2022 nah pilih jumlah ya disini kalian klik pilih jumlah nah kalian pilih jumlah yang tadi dikirimkan ke rekening kita gitu ya nah setelah kalian pilih nominal yang sudah dikirimkan Google ke rekening kalian langsung aja kalian klik verifikasi nah rekening bank anda sudah di verifikasi jadi langsung aja kalian klik ok ya karena disini udah rekening bank anda siap digunakan ok klik ok nah ini artinya rekening bank kita sudah siap digunakan untuk menerima pembayaran dari YouTube ya dan Google AdSense juga akan mengirimkan email pemberitahuan bahwa nanti rekening kita itu sudah selesai di verifikasi dan kita sudah bisa melihat estimasi pendapatan kita gitu ya nah kita cek dulu nah ini dia langsung ada email masuk dari Google bahwa rekening bank anda telah di verifikasi ini artinya berarti sudah siap untuk digunakan untuk menerima pembayaran dari YouTube ya oke itu dia tadi pembahasannya semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke seluruh media yang kalian punya sampai jumpa di video saya selanjutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati